Sampai ketiduran Banyak yang tidur disini Dan sedang diperbaiki atau direnovasi Atau mungkin akibat belalang-belalang itu Akibat serbuan dari belalang itu Karena nempennya di lampu-lampu Mereka masuk ke lampu-lampu kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat pagi semuanya Gimana kabar nyantung semua Semoga sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan Dan kesehatan oleh Allah SWT Oke kembali lagi bersama saya Sofian Nur Hidayat di channel youtube saya Sofian NH Channel Dan teman-teman kali ini saya sedang berada di Seperti biasa di Masjid Nabawi Cuma kali ini suasananya di pagi hari Masya Allah Ini indah banget sunrise Jadi ada sunrise Matahari baru terbit Terus Ada burung-burung juga Yang banyak berkerumun disini Masya Allah Nah disamping itu Kita lihat suasana disini Banyak para jamaah haji yang Ya mencari angin segar disini Nongkrong disini Ada jamaah dari Indonesia Bekebanyakan Juga ada dari luar Dari Afrika misalnya Dari Pakistan juga Dan masih banyak lainnya Dari Semua negara muslim Yang haji Pada tahun ini Masya Allah Oke Saya bingung Menuju kemana ini Kita menuju kesini Menuju dari arah Masjid Gamama Teman-teman Jadi di hari ini Gelombang pertama itu Para jamaah haji dari Indonesia Sudah Didorong ke Mekah Sekarang tinggal Gelombang kedua Yang Gelombang kedua Yang pertama ya Kalau terpertama Yang ada di Madinah Sampai tanggal 14 Juni Atau 15 Juni Nanti mereka Didorong ke Mekah Setelah itu Madinah Akan kosong Karena gelombang kedua Terakhir Itu tibanya Gak di Madinah lagi Nanti tibanya Di Mekah Masya Allah Baru dari Setelah mereka Melaksanakan haji Setelah selesai hajinya Baru dari Mekah mereka Menuju Madinah Nah secara Keseluruhan Beresnya Jemaah haji Atau kelarnya Itu sekitar Bulan Agustus Masya Allah Ini masih Suasana pagi Banget teman-teman Jadi disini Menunjukkan jam 6.04 Jadi masih pagi Sekali Tuh Para jemaah juga Baru keluar Dari masjid Kemungkinan dari Pas sholat subuh Mereka masih Stay di masjid Sini Menunggu sholat duha Sekarang langsung Menuju ke hotelnya Masing-masing Untuk Makan pagi Atau sarapan pagi Masya Allah Masya Allah Sehat-sehat semuanya Nah kita di pintu Gerbang 311 Ibu nunggu siapa Ibu Ada Masya Allah Oke kita maju ke depan Teman-teman Nah disini Kita ke arah Raudoh Namanya ke Raudoh ini Atau di areanya Bab Salam Pintu masuknya Dari arah Bab Salam Ini ada Jemaah dari Negara Afrika Kemungkinan Oke sekarang Kita menuju Ke depan Teman-teman Dan bagi teman-teman Sega Bosan-bosan Saya ingatkan Barangkali Antum punya Doa khusus Yang ingat Dipanjatkan Di depan Raudoh Atau di dalam Masjid Nabawi Silahkan Komen di bawah Cantumkan Nama Antum Terus doanya Apa Nanti Insya Allah Ketika saya Ke Raudoh Saya akan Doakan Di Raudoh Lanjatkan Di Raudoh Insya Allah Teman-teman Ada yang Tidur Disini juga Sampai ketiduran Masya Allah Banyak yang tidur Disini Itu ada Perbaikan Renovasi Kita lihat Karena ada Salah satu Tiang Atau salah satu Payung Masjid Nabawi Yang ditutup Apa kem matter Assalamualaikum Apa Asalan Apa 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 Nah sekarang kita lebih dekat disini Ini bahkan ditutup ya Jalannya disini ditutup Tentunya ada kerusakan disini Dan sedang diperbaiki atau direnovasi Atau mungkin akibat belalang-belalang itu Akibat serbuan dari belalang itu Karena nempennya di lampu-lampu Mereka masuk ke lampu-lampu kayak gini Tuh Lampu-lampu kayak gitu Kayak belalang-belalang itu Kan ribuan belalang Tiba di Masjid Dabawi Itu mereka mengelilingi payung Masjid Dabawi Nempel-nempel di payung Masjid Dabawi gini Terus sebagian besar masuk ke lampu-lampunya itu Oke dan sekarang kita sudah berada di luar Di area luar Masjid Atau di area lapangan Garbia ini Ya Atau di pintu gerbang 320 Nah teman-teman dan tadi Yang renovasi sekarang pindah ke Sisi Sisi Gerbang Di mendekati gerbang Nah Begini cara Mereka memperbaiki Payung Masjid Dabawi yang rusak Masya Allah Masya Allah Ada alatnya Masya Allah Jadi pengecekan ini Dilakukan kayaknya setiap hari ya Sudah tersistematis Dikontrol juga Sedemikian rupa Masya Allah Karena ini merupakan masjid terbesar Kedua setelah Masjidil Haram Dan juga masjid terpenting bagi umat muslim Masya Allah Jadi jelas Sangat jelas Perawatannya Begitu khusus Begitu detail Dan begitu Baik teman-teman Oke dan teman-teman Sekali lagi saya ingatkan Bagi antum yang punya doa khusus Barangkali Ingin dipanjatkan di Masjid Dabawi Atau di Di depan Raudoh Silahkan komen di bawah Nanti insya Allah Kalau Saya ke Raudoh Saya bawa doa antum Oke teman-teman Cukup sekian dari saya Info dari saya Jadi beginilah suasana Masjid Dabawi Di pagi hari Pada musim haji Oke wabila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton